Ketugas Damkar Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dibantu sejumlah relawan dan warga berupaya mengevakuasi sapi berukuran jumbo yang terperosok ke dalam lubang galian subur di desa Labruk Kidul, kejabatan Sumber Sukoh, Lumajang. Sapi milik Nur Halim, warga setempat, yang memiliki bobot lebih dari 100 kg ini masuk ke dalam lubang sedalam 3 meter. Ukuran sapi yang besar dan lubang galian yang sempit membuat petugas kesulitan untuk mengevakuasi sapi dari dalam lubang. Awalnya petugas berupaya menarik tubuh sapi beramai-ramai menggunakan tali khusus, namun upaya tersebut beberapa kali gagal. Petugas kemudian mengevakuasi sapi dengan cara mengisi lubang galian menggunakan air hingga tubuh sapi terangkat kemudian menariknya dari dalam lubang. Petugas juga menghimbau kepada warga untuk menutup lubang galian tersebut lantaran dapat membahayakan keselamatan warga terlebih anak-anak yang bermain di sekitar lokasi galian. Terima kasih telah menonton!